Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Saudara-saudara sekalian Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia seluruh rakyat Indonesia salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia termasuk yang masih dalam kandungan ibunya dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir ini akan mengatasi kurang gizi anak stunting ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita minimal sekitar 1,5 sampai 2% dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia di bidang kesehatan kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia dari yang sekarang 92 kita akan membangun 300 fakultas kedokteran kita juga akan mengirim 10 ribu anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran dan 10 ribu lagi untuk belajar science, technology, engineering dan matematik, kimia, biologi, dan fisika itu kita rebut teknologi kita rebut science saudara-saudara sekalian kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah 1 juta di pedesaan 1 juta di pesisir 1 juta di perkotaan saudara-saudara sekalian kita yakin bahwa pendidikan strategis kita harus memperbaiki gaji guru termasuk gaji honorer meningkatkan kompetensi guru kita harus memberi pelatihan-pelatihan penataran-penataran dan juga seluruh penyelenggara negara ASN TNI, Polri penyeluh-penyeluh pertanian dimana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya saudara-saudara sekalian itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa kita tidak hanya sekedar mau pembangunan kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden-Presiden sebelumnya saudara-saudara sekalian demikian pemikiran kami kami yakin kami akan melaksanakan itu dan kami akan mencapai Indonesia Mas 2045 terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati